Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isin bertanya pak ustad Di tahun ini kita banyak sekali mengalami musibah Seperti banjir, gunung melatus dan lain sebagainya Nah kita sebagai umat muslim Itu cara memaknai dan menyikapi setiap musibah yang ada itu seperti apa dan bagaimana ya pak ustad Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa dan penanya yang saya cintai Bencana yang terjadi Pertama berjalan dan berlaku sesuai dengan sunatullah Dia mengikuti aturan dan hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu tidak mengenal kondisi dan waktu Seperti penanya tadi mengatakan bahwa Seringnya kau sebuah bencana terjadi di akhir pergantian tahun Sesungguhnya tidak juga Alam dan seluruh isinya ini Berjalan sesuai dengan aturan dan hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala Bencana tidak mengenal musim Bencana tidak mengenal waktu Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Yang tepat adalah Bagaimana kita seorang muslim menyikapi bencana tersebut Pertama Kita makin menyadarkan diri kita Bahwa dengan bencana yang ada di sekitar kita Mengingatkan akan kematian pada diri kita sendiri Bencana tersebut bisa saja terjadi menimpa kepada kita Karenanya Introspeksi, evaluasi, dan berusaha hidup ke depan Lebih baik dari yang kemarin-marin Bencana boleh jadi menimpa siapa saja Bisa jadi juga menimpa diri kita Karena itu mempersiapkan dengan bencana yang terjadi Mempersiapkan diri kita Untuk lebih banyak berjalan sesuai dengan syariat agama Bencana itu yang terjadi di tengah-tengah kita Mestinya lebih menyadarkan diri kita Agar mendekatkan diri kepada Allah Sang pencipta Lalu hidup Menebarkan nilai-nilai kebaikan Itu namanya kita bisa memaknai Sebuah bencana Sebagai evaluasi Agar ke depan diri menjadi lebih baik Yang kedua Kita makin menghargai alam yang diciptakan oleh Allah SWT Bahwa begitu hebat Penciptaan Allah terhadap alam ini Betapa maha perkasanya Allah SWT Yang kelihatannya Nampak dalam pandangan mata kita Biasa-biasa saja Tapi kalau Allah sudah berkehendak Maka itu menjadi bencana yang sangat luar biasa Satu contoh misalnya Pemandangan laut yang luas membentang Dengan deburan ombak yang memanjakan mata Tetapi kalau Allah sudah mau Akan jadi bencana yang sangat luar biasa Lihatlah Kita pernah dilanda dengan tsunami yang hebat dan dahsat Mengorbankan ratusan ribu jiwa manusia Contoh lain Yang baru saja kita alami Yang baru saja kita alami Bencana di negara kita Erupsinya gunung Sumeru Di Lumajang Jawa Timur Kalau Allah sudah berkehendak Pemandangan gunung yang sangat indah Berubah menjadi bencana yang sangat menakutkan Timbul korban jiwa Timbul korban jiwa Hilangnya nyawa Bahkan sampai sekarang ini Masih dilakukan proses pencarian terhadap korban-korban Erupsi gunung Sumeru Bagaimana Bagaimana pandangan Islam Terhadap mereka yang menjadi korban Dari bencana alam yang terjadi di tengah-tengah kita Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Ada tiga macam kriteria sahid Pertama sahid dunia akhirat Yang kedua sahid dunia Yang ketiga sahid akhirat Kita lihat Sahid dunia akhirat Siapa ini? Mereka orang-orang muslim Yang melakukan jihad visabilillah Membela agama Allah Maju ke medan perang semata-mata tidak lain Li'i'la'i kalimatillah Berjuang di jalan Allah Lalu terbunuh Mereka ini mendapatkan nilai sahid di dunia Sahid di akhirat Lalu yang kedua Kata Syekh Nawawi Al-Bantani Ada orang yang terbunuh Cuma mendapat gelar sahid dunia Dia berjuang hanya untuk sekedar mencari Apa yang disebut dengan keduniawian Lalu terbunuh Dia dapat gelar sahid di dunia saja Sementara di akhirat Nilainya nol Di sisi Allah SWT Yang ketiga Sahid akhirat Siapa mereka? Salah satunya orang-orang Yang kehilangan nyawa Gugur Meninggal dunia Dalam kondisi bencana alam Mudah-mudahan Saudara-saudara kita Yang menjadi korban bencana alam tersebut Diganjar oleh Allah SWT Dengan pahala mati sahid di akhirat nanti Wallahu'alam biso'am Para pemirsa jangan kemana-mana Karena kita masih akan menyaksikan Tayangan menarik setelah yang satu ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.